Sekali lagi, Feng Hao terus melarikan diri dengan cara yang menyedihkan selama setengah hari. Dari awal hingga akhir, kemungkinan besar dia melanjutkannya hampir sepanjang hari. Feng Hao berada dalam kondisi sangat tegang untuk jangka waktu yang lama. Entah itu pikiran atau tubuhnya, itu adalah beban yang sangat besar. Meskipun dia adalah seorang guru ilahi, dia tidak terkecuali. Jika bukan karena manik jiwa yang terus-menerus beredar di tubuhnya, energi di dalam tubuhnya akan hampir habis seluruhnya karena beberapa kali dia melarikan diri dengan kecepatan penuh. Namun, kekuatan manik jiwa bersirkulasi secara paksa, sekali lagi mengisi meridiannya dengan energi. Dengan dukungan seperti itu, Feng Hao telah bertahan begitu lama. Jika itu adalah ahli master ilahi lainnya, mereka pasti sudah menjadi makanan di mulut para binatang iblis yang hirup pikuk di belakang mereka. Setelah seharian mengejar, Feng Hao sudah tidak bisa menghitung berapa banyak aura agung yang mengejarnya. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah jumlah binatang iblis di belakangnya sangat mengerikan. Faktanya, ada beberapa dari mereka yang memiliki aura yang sangat agung, bahkan menyebabkan Feng Hao samar-samar merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam hatinya. Perasaan itu seolah-olah dia sedang menghadapi ahli panggung Soverein. Karena itu, dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya sedikitpun. Dia melirik sembilan kehidupan rumput di dadanya. Pada saat ini, rumput sembilan kehidupan secara bertahap memasuki tubuhnya. Saat ini, hanya enam daun teratas yang belum menyatu, sedangkan sisanya diam-diam menjadi bagian dari tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah saat rumput sembilan kehidupan menyatu dengan tubuh Feng Hao, sebuah tato diam-diam muncul di dadanya. Bentuk tato-nya adalah sembilan kehidupan rumput. Selain itu, hal itu sangat realistis. Bahkan Feng Hao sendiri tidak dapat memastikan apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak terlalu mempedulikannya saat ini. Bagaimanapun, rumput sembilan kehidupan yang menyatu dengan tubuhnya dapat dianggap sebagai hal yang baik dan bukan hal yang buruk. Saat ini, dia sudah mengejar sejak lama. Dia harus bertahan. Kalau tidak, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Yang lebih menakutkan adalah dia mungkin akan dicabik-cabik oleh banyak binatang iblis di belakangnya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak diharapkan Feng Hao terjadi. Dia tidak tahu di mana dia berada di pegunungan Grid Desolate, tapi dia mulai menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Dibandingkan dengan tempat-tempat yang pernah dia lewati sebelumnya, tempat ini tampak jauh lebih sepi. Bahkan tidak ada sedikitpun suara gemuruh dari binatang iblis. Bahkan pada saat ini, aura agung dari banyak binatang iblis di belakang Feng Hao tampaknya telah meredah. Feng Hao secara alami bingung dengan pemandangan aneh itu. Dia tidak berani mengendurkan kecepatannya sama sekali, tapi hatinya dipenuhi dengan segala macam kecurigaan. Di pegunungan Grid Desolate, setiap binatang iblis memiliki wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, mereka tidak akan dengan mudah masuk ke wilayah binatang iblis lain, dan mereka juga tidak akan membiarkan binatang iblis lain masuk ke wilayah mereka. Kalau tidak, ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati lainnya. Kali ini, karena dia memiliki rumput sembilan kehidupan, semua binatang iblis yang dia lewati dibuat khawatir olehnya, dan mereka terus-menerus bergabung dengan pasukan binatang iblis yang mengejarnya. Meskipun binatang iblis ini memiliki rasa wilayah yang kuat, mereka sepertinya sudah benar-benar melupakan fakta ini. Mereka bersatu sepenuhnya untuk menemukannya dan mendapatkan rumput sembilan kehidupan. Namun, sejak beberapa saat yang lalu, aura binatang iblis di belakangnya tampaknya perlahan-lahan menjadi tenang, dan sekelilingnya juga menjadi sangat sunyi. Adegan aneh ini menyebabkan rasa dingin perlahan meningkat di hati Feng Hao. Tentu saja, dia tidak akan secara naif percaya bahwa dia telah memasuki zona aman. Lagi pula, di seluruh pegunungan grid desolate, di mana yang bisa dianggap aman. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Artinya, dia telah memasuki wilayah binatang iblis yang sangat kuat, dan binatang iblis ini begitu kuat sehingga binatang iblis lainnya tidak berani dengan santai masuk ke area ini. Eksistensi yang bisa mengintimidasi begitu banyak binatang iblis, bagaimana mungkin itu bisa menjadi eksistensi biasa. Feng Hao bahkan tidak berani membayangkan keberadaan seperti apa itu. Yang dia tahu hanyalah begitu dia memperhatikannya, pasti tidak akan ada yang tersisa. Sambil mengertakkan giginya, Feng Hao segera mengamati sekelilingnya. Suasananya sangat sunyi, tapi tanpa disadari, seolah-olah ada sepasang mata raksasa yang menatapnya. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Menarik nafas dalam-dalam, Feng Hao tidak berani memikirkan hal lain. Saat ini, dia hanya berharap bisa segera menyatu dengan rumput sembilan kehidupan, atau keluar dari wilayah ini. Namun, takdir sepertinya suka mempermainkannya. Saat Feng Hao sedang menghibur dirinya sendiri, raungan marah tiba-tiba bergema di sembilan langit, bahkan menyebabkan tubuh Feng Hao sedikit bergoyang di udara. Raungan marah ini seperti pengumuman seorang raja. Segera, Feng Hao menyadari bahwa binatang iblis yang tanpa henti mengejarnya sekali lagi muncul. Ini sudah berakhir. Feng Hao diam-diam berpikir dalam hatinya. Ini mungkin arah yang paling tidak beruntung. Dia telah menerobos masuk ke wilayah binatang iblis yang kuat, dan karena binatang iblis takut akan keberadaan yang kuat ini, mereka tidak berani untuk terus mengikutinya. Awalnya, dia bisa menggunakan periode waktu ini untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa binatang iblis yang kuat akan langsung mengaum terus-menerus, seolah-olah itu mengeluarkan perintah yang jelas kepada binatang iblis untuk terus mengejarnya. Pada saat ini, rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Feng Hao. Dia tiba-tiba menoleh, hanya untuk menemukan bahwa di langit di belakangnya, sosok hitam raksasa tiba-tiba muncul. Kemanapun ia melewatinya, aura tak terbatas terus menyebar. Ya Tuhan, keberadaan macam apa ini? Feng Hao menatap sosok raksasa yang praktis bisa menutupi langit, dan hatinya bergetar tanpa henti. Segera, dia melirik sembilan kehidupan rumput di dadanya. Penggabungannya hampir selesai, dan hanya memakan waktu sekitar beberapa saat. Namun, binatang iblis yang kuat itu sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa dalam waktu singkat, ia akan segera menyusul Feng Hao. Pada saat itu, Feng Hao tidak akan bisa menghindari serangan binatang iblis yang sangat kuat ini. 2842 Saat Feng Hao merasakan fluktuasi energi dari beberapa batasan, dia agak terkejut di dalam hatinya. Dia segera mengerti bahwa dia mungkin tanpa sadar memasuki wilayah dewa sekali lagi. Pada saat ini, Feng Hao bahkan tidak berani menoleh, karena awan gelap di belakangnya bahkan membuatnya merasakan gejolak yang menakutkan pada saat ini. Tidak, aku butuh lebih banyak waktu. Segera, Feng Hao melihat sembilan kehidupan rumput di dadanya. Dia masih membutuhkan lebih banyak waktu. Sedikit lagi dan itu sudah cukup. Namun, kemunculan tiba-tiba dari binatang iblis yang sangat kuat di belakangnya membuatnya tidak dapat memprediksi apakah dia masih memiliki kesempatan untuk melakukannya. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. Segera, dia sama-sama bisa melihat ruang terdistorsi, yang mengandung energi yang sangat kuat. Tiba-tiba, sebuah rencana muncul di benaknya. Sekarang dia tanpa sadar telah melakukan kontak dengan domain abadi lagi, dia bahkan bisa memikat binatang iblis di belakangnya untuk langsung menyerang batasan tersebut. Karena Feng Hao jelas tahu bahwa pembatasan itu hanya digunakan untuk menyegel binatang iblis. Adapun makhluk hidup lainnya dapat dengan bebas datang dan pergi tanpa halangan apapun. Segera, sebuah rencana muncul di benak Feng Hao, dan itu adalah untuk mengalihkan masalah. Selain itu, dia sangat yakin bahwa selama dia membutuhkan lebih banyak waktu, rumput sembilan kehidupan akan menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Pada saat itu, tidak ada yang bisa mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Selain itu, dia juga bisa mengambil kesempatan untuk meminjam invasi sekelompok besar binatang iblis untuk membuat kekacauan di domain abadi. Pada saat yang sama, dia bisa memancing di perairan yang bermasalah dan memperoleh informasi yang ingin dia ketahui. Namun, Feng Hao yakin dia bisa menghitung semua ini dengan sangat akurat. Terlebih lagi, dia saat ini cukup dekat dengan domain abadi. Selama dia punya lebih banyak waktu, dia akan bisa memasukinya. Pada saat itu, para binatang iblis itu masih ingin mengejarnya, dan itulah yang dia inginkan. Hampir di saat yang bersamaan, hati Feng Hao tiba-tiba tersentak. Dia merasa seolah-olah ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi padat. Tubuhnya yang bergerak maju dengan cepat memang terhenti secara tiba-tiba. Kejadian tak terduga ini hampir menyebabkan darah di tubuh Feng Hao bergolak tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao sangat terkejut di dalam hatinya. Pada saat itu, dia juga memahami bahwa mungkin binatang iblis yang sangat kuat di belakangnya lah yang melakukan hal ini. Namun, jika itu masalahnya, dia mungkin berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Eksistensi pada level mereka dapat melakukan banyak hal meskipun perhatian mereka terganggu sesaat, apalagi sesaat. Segera, Feng Hao merasakan tekanan tak terbatas dari belakangnya. Segera setelah itu, rasa dingin tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Pada saat kritis ini, Feng Hao tidak punya pilihan lain. Sambil berpikir, dia langsung memanggil gulungan batu giok. Itu adalah slip giok pelindung yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua Suanyuan. Itu bisa menahan serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik setingkatnya. Awalnya, Feng Hao ingin menyimpan strip giok ini dan hanya menggunakannya pada saat yang paling kritis. Namun, dalam situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan strip giok ini untuk melindungi hidupnya. Kalau tidak, dia akan langsung dibunuh oleh binatang iblis yang sangat kuat ini. Berdengung. Segera, ruangan itu bergetar dengan lembut. Segera setelah itu, potongan batu giok di tangannya langsung memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Riak energi yang tak terbatas langsung menyebar. Banyak cahaya ilahi yang cemerlang tanpa henti menyelimuti tubuh Feng Hao, membentuk kepompong cahaya. Pada saat yang sama, binatang iblis raksasa di belakangnya tiba-tiba menerkam. Kekuatan berwarna hitam disertai dengan riak energi yang sangat hebat saat itu langsung runtuh. Seolah-olah ia ingin dengan paksa mengubah seluruh area tempat Feng Hao berada menjadi ketiadaan. Ledakan. Dua energi agung yang sangat berbeda langsung bertabrakan. Pada saat ini, tubuh ilahi Feng Hao, yang diselimuti oleh cahaya ilahi yang cemerlang, sebenarnya dikirim terbang oleh kekuatan yang kuat. Namun, dia hanya dikirim terbang oleh sisa riak energi. Kenyataannya, ketika kedua energi itu bertabrakan, dia tidak merasakan sedikitpun kerusakan yang sebenarnya. Di sisi lain, sosok hitam besar itu terus-menerus mengaum dengan marah. Ia dengan paksa dipaksa mundur oleh cahaya ilahi yang cemerlang dan tidak dapat terus bergerak maju. Riak energi yang mengerikan terus menyebar, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Pada saat ini, Feng Hao meminjam kekuatan riak energi yang tersisa untuk menyerang ke depan. Pada saat ini, dia melirik dadanya dan terkejut saat mengetahui bahwa rumput sembilan kehidupan telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Haha, akhirnya aku berhasil. Segera, hati Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Meski begitu, dia telah menyanyiakan potongan batu giok yang menyelamatkan nyawa. Namun, sebagai imbalannya, dia sepertinya menggunakan waktu singkat ini untuk sepenuhnya menggabungkan rumput sembilan kehidupan ke dalam tubuhnya. Namun, pada saat ini, Feng Hao dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, dia mengambil kesempatan untuk melirik ke belakang dan akhirnya melihat dengan jelas penampakan binatang iblis yang menyerangnya. Ia berkepala naga dan berbadan harimau. Ia memiliki sepasang sayap besar yang terus mengepak. Taringnya yang menyeramkan membuatnya terlihat sangat ganas. Pada saat ini, Feng Hao secara alami tidak dapat mengidentifikasi asal-usul binatang iblis ini. Pada saat ini, dia juga melirik ke arah binatang iblis sebelum dia sekali lagi menyerang ke depan. Di depannya adalah lokasi pembatasan imortal. Namun, binatang iblis yang kuat itu tampaknya tidak menyerah. Dengan raungan marah, setelah beberapa saat, itu benar-benar menghancurkan riak energi yang meletus dari batu giok Feng Hao. Ia menyaksikan dengan mata terbelalak saat Feng Hao dan rumput sembilan kehidupan menghilang di depan matanya. Mengaum. Seperti auman seorang raja, binatang iblis ini jelas tidak mau membiarkan Feng Hao melarikan diri. Segera, ia berbalik dan meraung. Seperti seorang raja yang mengeluarkan perintah, para binatang iblis yang menundukkan kepala mereka di belakang semua itu mengangkat kepala mereka pada saat ini. Mata mereka dipenuhi keganasan saat mereka menatap Feng Hao, yang secara bertahap mendekati batasan dewa. Adegan puluhan ribu binatang iblis yang mengaum dengan marah sangatlah spektakuler. Pada saat berikutnya, di bawah kepemimpinan binatang iblis yang sangat kuat itu, semua binatang iblis tampaknya menjadi gila. Mereka sebenarnya mengabaikan adanya pembatasan dan dengan paksa mengejar Feng Hao. 2843 Pada saat ini, di dalam batas abadi, tidak ada yang tahu bahwa monster itu, Feng Hao, sepertinya diam-diam memikat sekelompok binatang iblis gila dalam upaya menerobos kekuatan batas. Segera, pemandangan di dalam batas masih ditampilkan di gua tempat para penjaga berada. Namun, pada saat ini, salah satu penjaga menemukan sosok mencurigakan di salah satu gambar, yang dengan cepat menyerbu masuk. Eh, bukankah itu anak nakal yang diusir terakhir kali? Salah satu penjaga berjubah putih juga mengenali sosok itu. Itu adalah sosok Feng Hao, dan tidak bisa menahan tawa. Dari kelihatannya, dia nampaknya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Aku khawatir dia telah bertemu dengan binatang iblis. Orang lain juga melirik dan berkata, Sayang sekali, bukankah ada gadis yang bersamanya? He he, kali ini kita kehilangan kecantikannya. Banyak penjaga tertawa ketika mendengar ini. Namun, pada saat ini, gambar di area tersebut tiba-tiba mulai bergetar, dan segera menarik perhatian mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di daerah itu? Penjaga berjubah putih itu langsung tercengang. Segera setelah itu, mereka memulihkan akalnya dan mendekat satu demi satu. Ini hanyalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Sial, batas di sana tampaknya tidak mampu menahan dampaknya. Ada binatang iblis kuat di luar yang menyerang batas. Salah satu penjaga juga mengidentifikasi alasannya. Seketika, ekspresinya berubah drastis karena melalui gambar tersebut, dia bisa melihat bahwa batas tak kasat mata di sana sepertinya ada tanda-tanda runtuh secara bertahap. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi seperti ini, dan itu adalah bahwa ada binatang iblis kuat di luar yang menyerang batas. Cepat! Cepat! Tuan Komandan! Para penjaga segera mulai panik. Jika sesuatu terjadi, dan perbatasan mulai runtuh, konsekuensinya pasti tidak akan mampu mereka tanggung. Setelah beberapa saat, komandan penjaga berjubah putih yang muncul sebelumnya juga buru-buru berlari mendekat. Saat melihat gambar tersebut, ia kaget melihat pemandangan yang membuat jiwanya goyah. Ruang di area itu terdistorsi. Dia sangat jelas bahwa situasi seperti itu terjadi karena perbatasan akan mencapai batasnya. Cepat! Kirimkan alarm kelas 1. Komandan penjaga buru-buru meraung marah. Segera setelah itu, serangkaian perintah dikeluarkan dari tempat ini. Saat ini, dia dengan marah bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Salah satu dari mereka berkata dengan suara lembut, melapor kepada komandan, orang tadi sepertinya telah memprovokasi binatang iblis. Binatang iblis itu mengejarnya. Apa? Komandan penjaga berjubah putih sangat marah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan langsung melumpuhkannya. Semua penjaga saling memandang dan tidak berani mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, komandan penjaga berjubah putih itu dengan paksa menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan suara dingin, di mana orang itu? Tidak, saya tidak tahu. Dia baru saja menyerang. Sekarang, semua batasan di sekitar telah terpengaruh, jadi kami tidak dapat menemukan jejaknya. Bajingan, cari dia, temukan dia bagaimanapun caranya. Kali ini, kita harus membunuhnya. Komandan penjaga berjubah putih terus mengaum dengan marah. Ini sungguh tak tertahankan. Jika dia mengeraskan hatinya saat itu dan mengabaikan segalanya untuk membunuh Feng Hao, kejadian ini tentu saja tidak akan terjadi. Komandan, komandan, lihat. Namun, pada saat ini, salah satu penjaga yang sedang menatap layar tiba-tiba berteriak ketakutan. Segera, komandan penjaga berjubah putih dengan marah berteriak, ada apa ini? Tidak, lihat, batasnya sedang runtuh, itu adalah cakar binatang iblis. Penjaga itu tergagap, matanya dipenuhi teror. Pemimpin penjaga berjubah putih itu memandangnya dengan penuh perhatian. Segera setelah itu, dia juga mengungkapkan ekspresi ketakutan dan berkata, bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Saat ini, semua wajah penjaga pucat seperti abu. Itu karena mereka telah mengenali binatang iblis itu. Lelucon yang luar biasa. Binatang iblis itu adalah salah satu dari sedikit binatang iblis tertinggi di pegunungan Grid de Solate. Naga iblis kilin, bagaimana mungkin? Bagaimana pemuda itu bisa memprovokasi naga iblis kilin? Komandan penjaga berjubah putih merasa dia akan menjadi gila. Ini tidak bisa diterima. Seorang guru ilahi secara tak terduga telah memprovokasi naga iblis kilin. Terlebih lagi, yang aneh adalah dia mampu bertahan dari serangan naga iblis kilin. Tidak, mundur, semuanya, mundur, kembali ke kedalaman. Komandan penjaga berjubah putih itu berteriak dengan marah. Dia sangat jelas bahwa jika mereka terus tinggal di sini, mereka mungkin harus menanggung murka naga iblis kilin. Sekarang mereka tidak dapat menemukan Feng Hao, naga iblis kilin akan menemukannya cepat atau lambat. Di hadapan naga iblis kilin, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun. Setelah itu, semua orang di sini memperlihatkan ekspresi panik. Ini adalah naga iblis kilin, salah satu binatang iblis terhebat di pegunungan Grid de Solate. Bahkan para tetua yang tinggi dan perkasa seperti mereka tidak berani memprovokasi orang ini. Ya Tuhan, mantra pembatasnya sudah runtuh. Namun, pada saat ini, mereka akhirnya melihat pemandangan ruang yang terdistorsi secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sebuah cakar besar akhirnya secara langsung merobek kekuatan pembatasan dan dengan paksa menyerang. Ketika sosok besar naga iblis kilin muncul di layar, banyak penjaga berjubah putih menunjukkan ekspresi tidak percaya. Namun, pada saat berikutnya, sosok agung dari banyak binatang iblis yang mengikuti di belakang naga iblis kilin secara bertahap muncul di mata semua orang. Pada saat ini, komandan penjaga berjubah putih bahkan berpikir untuk mati. Itu bukan hanya naga iblis kilin, tapi juga setara dengan kerusuhan binatang iblis. Satu demi satu binatang iblis ganas melewati kekuatan mantra pembatas dan langsung memasuki domain abadi. Namun, naga iblis kilin, yang memimpin kelompok itu, tiba-tiba kehilangan jejak aura Feng Hao. Segera, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah di tempat, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Pada saat ini, rumput sembilan kehidupan telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh Feng Hao. Naga iblis kilin dan binatang iblis lainnya menggunakan aura rumput sembilan kehidupan untuk melacak Feng Hao. Dalam keadaan seperti itu, mereka kehilangan sarana untuk melacak Feng Hao. Naga iblis kilin segera menjadi sangat marah. Ia meraum terus-menerus dan tiba-tiba melihat ke arah ruang tertentu dan mengeluarkan raungan marah. Di lembah itu, banyak penjaga yang melihat melalui layar tiba-tiba terkejut. Seolah-olah naga iblis kilin sedang mengaum dengan marah di depan mereka. 2.844 Sial, ayo segera kembali ke wilayah yang lebih dalam. Komandan penjaga juga meraum panik, dan dia mengindikasikan bahwa mereka tidak boleh kaget. Jika mereka tidak pergi dalam situasi seperti ini dan terus tinggal di sini, maka mereka hanya akan mendekati kematian. Meskipun dia tidak tahu mengapa naga iblis kilin mengejar pemuda itu, dia bisa melihat bahwa naga iblis kilin sangat marah. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan dilakukan oleh naga iblis kilin yang marah. Jika mereka membuang waktu lagi, mereka akan menjadi perut para binatang iblis yang dipimpin oleh naga iblis kilin. Pada saat ini, pelakunya, Feng Hao, telah sepenuhnya melepaskan diri dari kejaran naga iblis kilin. Dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia melihat sekeliling. Dia tidak yakin apakah dia telah ditemukan oleh alam abadi. Namun, dia tahu bahwa naga iblis kilin mungkin telah menghancurkan batasan tersebut dan alam abadi akan jatuh ke dalam kekacauan. He he, kekacauan kan? Kalau tidak, bagaimana aku bisa menemukan seseorang? Feng Hao tertawa. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya, berniat mencari tempat yang cocok untuk memulihkan energi di dalam tubuhnya. Setelah melarikan diri dari jarak jauh, tubuh dan pikirannya telah tersiksa dengan kejam. Namun, pada saat ini, di kedalaman pegunungan Grid Desolate, ada banyak batasan dan penjaga yang berpatroli di mana-mana. Tiba-tiba, alarm yang memekakan telinga berbunyi, memecah kesunyian tempat ini. Di bagian dalam istana, beberapa siluet tiba-tiba muncul. Salah satunya adalah penguasa si Ye Yue. Saat ini, wajahnya dipenuhi ketidaksenangan saat dia bertanya, apa yang terjadi? Tetua, ada peringatan dari depan. Akan ada kerusuhan binatang iblis. Saat ini, seorang penjaga yang juga menyembunyikan auranya menjawab, itu hanya kerusuhan monster. Kenapa ada peringatan yang begitu serius? Penjaga lain yang juga menyembunyikan auranya berkata dengan ragu. Iya, naga iblis kilin adalah pemimpinnya, dan ada sekitar beberapa ratus binatang iblis. Aku tidak tahu kenapa, tapi terjadi keributan dan mereka langsung menerobos batasan yang kita buat. Penjaga itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur. Apa, naga iblis kilin? Wajah si tua dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Lelucon yang luar biasa. Tidak kusangka naga iblis kilin akan menjadi pemimpin dan menyebabkan kekacauan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah pegunungan Grit Desolate. Paragon Yin Sun, naga iblis kilin ini memiliki latar belakang yang mengesankan. Soverein Sieyue, di sisi lain, memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia melihat ekspresi ngeri di wajah lelaki tua itu. Paragon Efilmun, kamu baru saja ditugaskan ke lembaga pemasyarakatan Gadli, jadi tentu saja kamu tidak mengetahuinya. Orang tua bernama Yin Sun tersenyum pahit dan berkata, di pegunungan Grit Desolate, ada banyak binatang iblis. Bahkan organisasi abadi kita tidak dapat mengabaikan mereka. Alasan mengapa lembaga pemasyarakatan ilahi dibangun di pegunungan Grit Desolate adalah karena penjara ini memenjarakan para penjahat penting. Mereka dapat melarikan diri dari penjara ilahi tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari pegunungan Grit Desolate. Naga iblis kilin yang baru saja aku sebutkan adalah binatang iblis yang mampu berdiri berdampingan dengan yang maha tinggi. Penguasa Sieyue tercengang. Pegunungan Grit Desolate adalah benteng penting organisasi abadi. Secara internal, itu disebut lembaga pemasyarakatan ilahi. Penjahat penting dipenjarakan di sana. Dia dulu menjalani kehidupan tanpa beban di markas. Namun, karena insiden dengan Heia, dia dihukum oleh Gilt Tetua dan ditugaskan ke tempat ini. Bisakah segel di sini menghentikan naga iblis kilin? Penguasa Sieyue bertanya dengan suara yang dalam. Jika tidak bisa maka akan menjadi masalah besar. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Paragon Yin Sun menganggupkan kepalanya dan melihat sekeliling, ini adalah tempat paling penting di lembaga pemasyarakatan ilahi. Segel di sini saja sudah memakan biaya beberapa generasi ahli. Naga iblis kilin itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tempat ini. Itu bagus. Penguasa Sieyue menganggupkan kepalanya dan menghela napas lega. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan melambaikan tangannya, pergi dan periksa. Menurut alasannya, naga iblis kilin ini tidak akan menyerang tanpa izin. Pasti ada alasannya. Penjaga itu mengatupkan tangannya dan dengan hormat berkata, ya, bawahan ini akan segera pergi dan memeriksanya. Namun, pada saat ini, riak muncul di angkasa. Segera setelah itu, sekelompok praktisi bela diri berjubah putih keluar dalam satu barisan. Yang mengejutkan, mereka adalah sekelompok penjaga yang telah menunggu di luar, dan yang memimpin mereka adalah komandan. Paragon Yinsun bertanya dengan ekspresi muram, Wang Lin, apa yang terjadi? Mengapa naga iblis kilin memimpin begitu banyak binatang iblis untuk menyerang? Saat ini, Paragon Yinsun bertanya dengan ekspresi muram. Jika dia ingin tahu apa yang sedang terjadi, dia harus bertanya kepada orang-orang ini. Melapor kepada Penatua, ini kesalahan bawahan. Wang Lin tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Sesaat kemudian, Wang Lin menceritakan semuanya kepada mereka. Paragon Xie Yue dan Paragon Yinsun mulai merenung. Wang Lin menambahkan, alasan kami tidak menyerang adalah karena bocah itu mempunyai teman bersamanya, dan aura mereka tidak lemah. Paragon Xie Yue bertanya, Maksudmu dia tidak sendirian? Wang Lin dengan jujur menjawab, Ya, ada seorang wanita bersamanya. Tidak mungkin. Menurut alasan, dia seharusnya pergi sendiri. Paragon Xie Yue mengerutkan kening. Awalnya, dia curiga itu adalah Feng Hao, tetapi jika ada seorang wanita, mungkin itu bukan dia. Dia memahami kepribadian Feng Hao dengan sangat baik. Dia akan datang ke pegunungan Grid Desolate sendirian. Demi keselamatan Spring, dia tidak akan mengambil risiko membawa orang lain. Paragon Yinsun mau tidak mau mengangkat alisnya. Ya, kamu kenal dia. Saya tidak yakin apakah itu orang itu. Jika ya, maka dia tidak bisa meninggalkan penjara dewa hidup-hidup. Teriak Paragon Xie Yue. Kemudian dia berjalan mondar-mandir beberapa langkah dan berkata pada Paragon Yinsun, yang paling penting sekarang adalah menemukan pria itu. Tentu saja, kami tidak tahu dari mana orang itu berasal. Kalau tidak, akan sulit menghadapinya. Paragon Yinsun mengangguk, namun ia ragu-ragu sejenak dan berkata, saat ini monster iblis sedang berada dalam kekacauan dan naga iblis kilin akan datang. Kita harus menunggu hingga mereka bubar sebelum kita bisa mencarinya. 2845 Pada saat ini, bagi para dewa, situasinya tiba-tiba menjadi jauh lebih kacau. Karena batas yang paling dekat dengan batas terluar telah ditembus oleh naga iblis kilin. Sekelompok binatang iblis yang kuat menghancurkannya dengan sekuat tenaga dan tanpa ampun. Naga iblis kilin adalah seorang ahli yang tidak dapat dilawan oleh siapapun di penjara ilahi. Bahkan penguasa Xie Yue dan penguasa Yinsun tidak dapat melakukannya. Namun, keduanya tidak panik sama sekali. Ini karena mereka tahu betul bahwa dewa menempati wilayah yang sangat luas di pegunungan Grid Desolate. Area yang dihancurkan oleh kilin dan naga iblis hanyalah area terluar. Inti sebenarnya dari dewa adalah tempat mereka keluar, yang disebut penjara ilahi. Selama ini, Feng Hao dan yang lainnya mengira markas para dewa dibangun di pegunungan Grid Desolate. Faktanya, mereka tidak berpikir demikian. Para dewa memang membangun sebuah tempat di pegunungan Grid Desolate yang disebut lembaga pemasyarakatan ilahi. Penjahat paling penting di dunia abadi dipenjarakan di sini, termasuk beberapa pengkhianat, serta orang-orang yang telah melakukan kejahatan besar, itulah sebabnya mereka diasingkan di sini. Adapun Spring, dia secara alami dipenjara di sini. Itulah sebabnya penguasa Xie Yue mengatakan bahwa dia ingin Feng Hao datang ke pegunungan Grid Desolate sendirian. Dia telah menghitung bahwa begitu Feng Hao melangkah ke pegunungan Grid Desolate, dia akan terkubur seluruhnya di lembaga pemasyarakatan ilahi. Saat ini, sosok Feng Hao seperti hantu yang terus-menerus melewati berbagai hutan. Dia sangat jelas bahwa para dewa pasti sedang kacau saat ini dan tidak punya waktu untuk peduli padanya. Oleh karena itu, gerakannya menjadi lebih rileks dalam sekejap. Feng Hao juga berpikir untuk mencari Xian'er. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki sarana untuk menemukan Xian'er. Sebaliknya, Xian'er memiliki slip diok untuk menemukannya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, dia hanya bisa menyerah pada gagasan itu. Feng Hao, yang saat ini sedang bergerak cepat, tiba-tiba berhenti. Ekspresinya serius, seolah dia menemukan sesuatu. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya dan menemukan pohon kuno yang mengjulang tinggi. Segera, dia berbalik dan tiba di samping pohon kuno, menyembunyikan tubuhnya dengan baik. Sesaat kemudian, suara langkah kaki terdengar. Feng Hao menyipitkan matanya dan melihat tiga petani berjubah putih berpatroli di daerah itu. Namun, kali ini, para penggarap yang dilihatnya memiliki tanda dewa di dada mereka. Feng Hao tidak bisa menahan senyum ketika melihat mereka bertiga muncul. Dia hanya kesal karena dia tidak dapat menemukan siapapun untuk bertanya tentang masalah ini, dan sekarang, tiga orang bodoh yang malang telah muncul. Jelas sekali bahwa ketiganya memiliki budidaya alam guru ilahi, dan mereka hanyalah guru ilahi tingkat rendah. Mereka tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Feng Hao. Sebaliknya, jika dia ingin melakukan sesuatu, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk menghentikannya. Bagaimanapun, mereka hanyalah tiga guru ilahi yang lebih rendah. Ketiga guru ilahi sangat berhati-hati. Mengetahui bahwa ini adalah momen krusial, mereka bertiga terus-menerus memperhatikan lingkungan sekitar. Namun, pada saat ini, mereka tidak menyadari bahwa Feng Hao diam-diam mendekati mereka dari belakang. Saat Feng Hao mendekat, mereka bertiga sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya telah muncul di belakang mereka. Bagaimanapun, metode Feng Hao juga luar biasa. Segera, dia menyerang seperti petir, tanpa belas kasihan sedikitpun. Sepasang telapak tangan dengan lembut menekan punggung dua seniman bela diri dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Kedua praktisi bela diri itu terkejut. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, mereka langsung dibunuh oleh Feng Hao. Tubuh mereka terjatuh lemas ke tanah. Pada saat ini, praktisi bela diri yang tersisa menyadari ada yang tidak beres dengan rekannya. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat wajah tersenyum. Jika kamu tidak ingin mati, jangan main-main. Saat ini, Feng Hao berkata sambil tersenyum. Telapak tangannya telah berubah menjadi bola cahaya ilahi sembilan warna, yang secara bertahap menekan leher prajurit terakhir. Siapa? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Prajurit itu bertanya dengan panik. Dia tidak menyangka seseorang bisa menyelinap ke tempat ini tanpa ada yang menyadarinya. Jawab pertanyaanku dengan patuh jika kamu tidak ingin berakhir seperti temanmu. Feng Hao mengangkat bahunya. Dia segera melihat sekeliling dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu masih bisa melarikan diri. Saya telah membuat batasan di sekitar tempat ini. Jika ada yang mendekat dalam radius 10 mil, saya akan dapat merasakannya. Ketika prajurit itu mendengar kata-kata Feng Hao, sedikit keputus asaan muncul di matanya. Dia menganggup dan berkata tanpa daya, apa yang ingin kamu ketahui? Tanya saja, jangan bunuh aku. Feng Hao mengerutkan bibirnya. Tampaknya tidak semua orang di alam surgawi tidak takut akan kematian. Setidaknya, pria di depannya ini adalah seorang pengecut. Namun, ini lebih baik. Baginya, seorang pengecut mungkin lebih berguna. Katakan, ini markas besar alam abadi. Feng Hao bertanya dengan acuh tak acuh. Dia merasa perlu untuk mengetahui apakah ini adalah markas besar alam abadi. Tidak-tidak. Kultifator itu menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Itu karena cahaya ilahi sembilan warna di telapak tangan Feng Hao membuatnya merasakan sedikit ketakutan. Hem, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kalau bukan markasnya, lalu dimanakah tempat ini? Bukankah itu markas besar alam abadi? Katakan padaku yang sebenarnya, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan tegas dan marah. Matanya menunjukkan niat dingin saat dia menatap tajam ke arah praktisi di depannya. Begitu dia melihat ada sesuatu yang salah dengan mata praktisi atau dia menyembunyikan sesuatu, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku.aku mengatakan yang sebenarnya, ini bukan markas alam abadi, tetapi lembaga pemasyarakatan surgawi. Ketika prajurit itu melihat dinginnya mata Feng Hao, dia takut Feng Hao akan menyerangnya kapan saja. Saat itu, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Penjara ilahi, Feng Hao mengerutkan kening. Menilai dari ekspresi prajurit itu, dia sepertinya tidak berbohong. Mungkinkah ini bukan markas besar alam abadi? Namun, Feng Hao segera berpikir bahwa itu masuk akal jika tidak. Bagaimanapun, dia telah menyebabkan keributan seperti itu. Jika ini benar-benar markas besar alam abadi, bagaimana dia bisa melarikan diri dengan mudah? Terlebih lagi, para penjaga di sini tampaknya tidak serumit yang dia duga. Pada saat itu, dia tidak tahu tempat seperti apa yang disebut penjara ilahi. Tentu saja, ia harus memiliki hubungan yang sangat penting dengan alam abadi. Penjara ilahi, adalah tempat di mana orang-orang berdosa dipenjarakan. Tingkat kultivasi orang-orang itu terlalu kuat, tetapi jika mereka terbunuh, itu akan menjadi kerugian bagi alam abadi. Itulah sebabnya lembaga pemasyarakatan ilahi lahir. Jelas sekali, penjaga itu tahu banyak tentang alam abadi, jadi dia menjelaskan semuanya dengan detail. Setelah setengah hari penjelasan, Feng Hao mengerti bahwa ini memang bukan markas besar alam abadi, tetapi tempat yang disebut penjara ilahi. Dengan kata lain, itu adalah sel penjara alam abadi, tempat semua orang berdosa dipenjarakan. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu, apakah musim semi sudah tiba? Feng Hao bertanya dengan suara dingin. Saat ini, dia juga mulai menebak-nebak. Jika ini adalah penjara ilahi, apakah spring akan dipenjara di sini? Mengapa penguasa Xie Yue ingin memancingnya ke sini? Musim semi, siapa dia? Penjaga itu juga bingung, seolah-olah dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Orang suci dari alam abadimu. Wajah Feng Hao tiba-tiba menjadi gelap, menunjukkan sedikit niat membunuh. Dia terus memberikan tekanan pada penjaga itu. Saintes, kamu bilang itu Saintes. Aku tahu itu. Penjaga itu berkata dengan tergesa-gesa, beberapa waktu yang lalu, ada seorang wanita yang datang ke sini. Dikatakan bahwa dia adalah orang suci dari alam abadi. Karena dia membuat kesalahan besar, dia dipenjara di penjara ilahi. Mendengar berita ini, Feng Hao mengerutkan kening. Sekarang, dia yakin spring dipenjarakan di penjara ilahi. Namun, sepertinya akan lebih sulit baginya untuk menemukan musim semi. Nama lembaga pemasyarakatan ilahi menunjukkan bahwa itu bukanlah tempat yang sederhana. Namun, akan sangat sulit bagi Feng Hao menemukan musim semi di tempat ini. Pakar macam apa yang bertanggung jawab di sini? Feng Hao terus bertanya. Yang mulia Yin Sun, jawab penjaga itu dengan panik. Kemudian, dia menambahkan, beberapa hari yang lalu, seorang maha guru dikirim ke sini. Saya pikir namanya adalah bulan jahat tertinggi. Dia bertanggung jawab atas lembaga pemasyarakatan ilahi bersama dengan kita. Mendengar ini, mata Feng Hao sedikit melebar. Apakah kedua makhluk tertinggi ini? Lembaga pemasyarakatan ilahi ini memang tidak sederhana. Dia telah mengalami cara-cara bulan jahat tertinggi dan tahu bahwa dia tidak boleh diremehkan. Adapun Yin Sun tertinggi lainnya, dia belum pernah mendengar tentang dia. Apakah kamu tahu situasi di dalam lembaga pemasyarakatan surgawi? Feng Hao terus bertanya. Yang paling penting, dia ingin tahu bagaimana situasi di dalam lembaga pemasyarakatan ilahi. Akan lebih baik jika penjaga di depannya bisa mengetahuinya. Penjaga seperti kami tidak diperbolehkan mendekati penjara ilahi. Ada delapan belas penjaga di penjara ilahi. Kami tidak diperbolehkan mendekat, jawab penjaga itu. Delapan belas penjaga. Feng Hao berkata dengan dingin, apa latar belakang dari delapan belas penjaga ini? Delapan belas penjaga penjara ilahi. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang dekat dengan tingkat maha guru. Namun, pemimpin mereka, Hei Ya, dikirim untuk menjalankan misi. Sekarang, hanya ada tujuh belas dari mereka di lembaga pemasyarakatan ilahi. Hei Ya, ketika Feng Hao mendengar nama ini, dia tidak bisa menahan senyumnya. Tidak heran orang ini datang dari sini. Dia adalah pemimpin dari delapan belas penjaga penjara ilahi. Pantas saja dia punya latar belakang seperti itu. Namun, jika demikian, tujuh belas penjaga yang tersisa tidak akan mudah. Karena kamu tidak tahu, kamu tidak punya nilai lain. Pada saat ini, Feng Hao berkata dengan dingin. Cahaya dingin muncul di matanya. 2846. Aku hanya mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Feng Hao tersenyum ringan. Dia tidak memperhatikan ekspresi ketakutan penjaga itu. Dalam pandangannya, mereka yang menjadi anggota klan abadi harus mati. Terlebih lagi, jika dia tidak bergerak, maka seluruh penjara ilahi akan mengetahui penampilannya. Ini bukan kabar baik bagi Feng Hao. Setelah berhasil mendapatkan informasi yang dia butuhkan, Feng Hao menghancurkan ketiga mayat itu sepenuhnya, tidak meninggalkan satu jejak pun. Dan segera setelah itu, sosoknya sekali lagi menghilang dari tempatnya. Sementara Feng Hao bergegas maju, dia memikirkan tentang bagaimana dia bisa berhasil menyelamatkan musim semi setelah datang ke penjara Tuhan ini. Penjara dewa adalah tempat para dewa memenjarakan para penjahat. Kalau begitu, musim semi kemungkinan besar telah ditinggalkan oleh para dewa. Meskipun gurunya adalah penguasa para dewa dan dia adalah seorang gadis suci, tampaknya karena dia, dia telah ditinggalkan oleh seluruh dewa. Dua penguasa dan tujuh belas penjaga penjara ilahi. Feng Hao merenung dalam hatinya. Dia tidak mendapat bantuan apapun di penjara ilahi, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Selain itu, hal terpenting saat ini adalah menemukan lokasi penjara ilahi. Energi pembatasan di wilayah ini jauh lebih padat, namun jauh dari penjara ilahi. Tidak banyak waktu tersisa untuk Feng Hao. Setelah kekacauan yang disebabkan oleh binatang iblis diselesaikan, dia akan ditemukan oleh klan abadi. Pada saat itu, akan merepotkan. Akan lebih baik jika dia bisa mengetahui keberadaan Sianer. Lagipula, dengan adanya Sianer, dia tidak perlu takut bahkan jika dia menghadapi dua penguasa. Sedangkan untuk tujuh belas penjaga penjara ilahi, mereka seharusnya menjaga penjara ilahi dan tidak akan muncul dengan mudah. Masalahnya adalah dia tidak tahu di mana Sian, R berada, yang merupakan hal paling merepotkan baginya. Namun, tepat pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke depannya. Dia tidak bisa menahan alisnya. Dia bisa merasakan sekelompok besar aura kuat perlahan mendekat. Dari kelihatannya, sepertinya ada cukup banyak orang. Feng Hao secara kasar bisa menebak bahwa mereka seharusnya menjadi penjaga klan abadi. Sesaat kemudian, sekelompok lusinan penjaga berjubah putih muncul di hadapan Feng Hao. Melihat sekelompok orang ini, Feng Hao menekan pikiran untuk menyerang. Tiga guru ilahi kecil dan dua puluh pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Agung. Harus dikatakan bahwa fondasi para dewa benar-benar menakutkan. Selama ribuan tahun terakhir, dewa secara bertahap berkonsolidasi dan berkembang pesat. Kemungkinan bahkan klan penjaga dan yang lainnya tidak dapat menebak seberapa kuat fondasi dewa. Komandan, kami baru saja menerima kabar dari penjara ilahi bahwa mereka sedang mencari seorang pria. Namun, kelompok itu tiba-tiba berhenti pada saat ini. Mereka sepertinya sudah mulai mencari di area ini, sementara salah satu dari mereka berkata dengan lembut. Laki-laki, mengerti, ayo kita tangkap wanita yang baru saja kita lihat. Pemimpin itu melambaikan tangannya saat dia mengamati sekelilingnya dengan ekspresi muram. Fenghou sepertinya telah mendengar sesuatu dari kata-kata mereka, menyebabkan matanya bersinar tanpa sadar. Mungkinkah orang yang mereka bicarakan adalah Sianer? Secara logika, menghadapi sekelompok penjaga seperti itu, Fenghou yakin mereka tidak akan menjadi ancaman baginya, apalagi Sianer. Jika dia ingin mengambil tindakan melawan mereka, hanya perlu beberapa pemikiran. Namun, kelompok orang ini merupakan target yang terlalu besar. Jika dia membunuh mereka semua, itu mungkin akan menarik perhatian Sian. Oleh karena itu, Fenghou melakukan hal yang sama. Dia tidak langsung membunuh orang-orang ini, tetapi mulai memperhatikan arah pencarian mereka. Mungkin dia bisa mengandalkan kelompok orang ini untuk membantunya menemukan Sianer. Saat ini, Sianer memiliki strip diok spiritualnya. Secara logika, dia seharusnya merasakannya jika dia ada di dekatnya. Saat pikiran ini terlintas di benak Fenghou, ledakan sonic tiba-tiba terdengar, diikuti oleh jeritan yang menyedihkan. Seseorang disergap. Dia di sini. Namun, pada saat ini, suara gemuruh memecah kesunyian tempat ini. Sepertinya ada sosok yang tiba-tiba menyerang mereka. Mengejar. Pemimpin penjaga juga memasang ekspresi muram di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan selusin ahli di belakangnya mengikuti dari dekat. Itu Sianer. Segera, kegembiraan muncul di wajah Fenghou. Dari riak energi tadi, memang Sianer yang menyerang. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya melesat keluar dan mengikuti di belakang mereka. Namun, orang-orang ini tidak menyadari bahwa ada dewa kematian yang mengikuti di belakang mereka. Beberapa saat kemudian, Fenghou akhirnya melihat mereka berhenti. Namun, tempat ini adalah hutan bambu, dan puluhan penjaga ini langsung mengepung tempat ini. Pada saat ini, Fenghou melihat sosok putih yang dikenalnya di dalam hutan bambu. Itu adalah Sianer. Namun saat berikutnya, wajah Fenghou menjadi sangat dingin. Kondisi Sianer tidak begitu baik. Lengan putihnya diwarnai merah darah. Sepertinya dia telah mengalami pertarungan yang pahit. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Saat ini, situasi Sianer agak buruk. Setelah berpisah dari Fenghou, dia juga memilih untuk kembali ke perbatasan imortal. Namun, peruntungannya tidak bagus. Dalam proses mencari Fenghou, dia bertemu dengan naga iblis Kilin. Menghadapi naga iblis Kilin, Sianer tidak punya niat untuk menghadapinya. Setelah menghadapinya beberapa saat, dia menemukan kesempatan untuk berbalik dan melarikan diri. Dalam prosesnya, Sianer juga terluka. Bagaimanapun juga, keberadaan naga iblis Kilin bukanlah sebuah lelucon. Jika Sianer berada di puncaknya, dia tentu saja tidak akan takut. Namun sekarang, budidaya Sianer terjebak di antara tahap Soverein dan tahap Master Ilahi. Sama seperti penguasa primordial dan yang lainnya, dia masih jauh dari pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, setelah melarikan diri dari naga iblis Kilin, Sianer juga terluka. Sepanjang jalan, dia secara kebetulan bertemu dengan tim imortal. Karena banyaknya orang, dia harus bertarung sambil mundur. Namun, ketika dia tiba di area ini, potongan batu giok yang diberikan Feng Hao tiba-tiba bereaksi. Ini juga membuatnya mengerti bahwa Feng Hao ada di dekatnya. Oleh karena itu, Sianer memilih untuk menyerang secara langsung agar dia dapat membuat Feng Hao khawatir. Dia sangat jelas bahwa dia sedang mencari Feng Hao, dan Feng Hao juga mencarinya. 2847 Huff, dengan patuh serahkan diri Anda untuk ditangkap. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Pemimpin penjaga dengan dingin berkata kepada Sianer yang dikelilingi. Dia secara alami bisa menebat bahwa aura Sianer lebih tinggi dari mereka semua, tapi dia juga melihat luka di tubuh Sianer. Terlebih lagi, mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka, jadi mereka tidak perlu takut sama sekali. Sian, Er tidak berbicara, masih mempertahankan ekspresi diamnya. Matanya yang indah mengamati sekeliling, dan di tangannya ada secarik batu giok. Slip giok ini secara bertahap memancarkan kehangatan, yang berarti Feng Hao ada di dekatnya. Melihat Sianer terdiam, komandan penjaga mengerutkan alisnya dan melambaikan tangannya. Segera setelah itu, lusinan penjaga di sampingnya saling bertukar pandang dan tanpa sadar ingin mengambil tindakan. Turunkan dia, biarkan dia hidup. Namun, pada saat ini, Feng Hao secara alami tidak bisa duduk diam. Dia tiba-tiba meraung marah saat aura tirani muncul darinya. Dalam sekejap, ia tersapu, menyebabkan banyak penjaga Kaisar Rilem menjadi pucat saat mereka tiba-tiba mundur beberapa langkah. Ada penyergapan. Segera, suara ketakutan keluar dari mulut para penjaga tersebut. Pada saat ini, sosok Feng Hao seperti angin puyuh, menyapu. Kemana pun dia lewat, aura agung langsung mengguncang banyak orang, dan langsung mendarat di samping Sianer. Melihat penampilan pendatang baru, Sianer tidak bisa menahan senyum tipisnya. Dia tahu bahwa Feng Hao tidak akan mudah mendapat masalah. Baiklah, aku di sini. Feng Hao memandang Sianer dan sedikit tersenyum. Keduanya saling memandang, tentu saja tidak perlu banyak bicara, mereka bisa saling memahami. Siapa kamu? Namun, pada saat ini, pemimpin penjaga juga meraum dengan marah. Tatapannya mengamati tubuh Feng Hao, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Aura pria ini jelas tidak terbatas, jauh melebihi aura kelompoknya. Orang yang kamu cari tentu saja adalah aku. Feng Hao berbicara dengan sikap acuh-ta'acuh. Ekspresinya tetap tenang dari awal hingga akhir. Apa? Apakah Anda orang yang dicari oleh orang yang lebih tua? Pada saat itu, para penjaga tanpa sadar mundur beberapa langkah dan saling memandang. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa dua orang di depan mereka adalah orang-orang yang dicari oleh sesepuh. Ini, ada yang tidak beres. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tembakan suar sinyalnya. Namun, pada saat ini, ekspresi pemimpin penjaga berubah. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menguasai yang lain. Hanya dengan begitu dia bisa menangkap mereka berdua sekaligus. Jangan pernah berpikir untuk melakukan gerakan kecil. Dalam radius sepuluh mil, semuanya berada dalam domainku. Kamu tidak akan dapat mengirim pesan apapun. Tentu saja. Bahkan jika kamu mati, orang-orang di luar tidak akan bisa mengirim pesan apapun. Aku tidak bisa merasakannya. Feng Hao berkata dengan dingin. Wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Aku masih bisa bertarung. Tidak apa-apa. Ayo kita singkirkan orang-orang ini lalu cari tempat lain. Sian Er berkata dengan suara rendah. Saat ini, mereka harus menyingkirkan orang-orang ini secepat mungkin atau berbalik dan melarikan diri. Yang terakhir ini mungkin akan menarik perhatian orang lain. Itu sama sekali tidak cocok. Terlebih lagi, dengan Feng Hao di sisinya, Sian Er secara alami tidak takut. Dengan keduanya bergabung, mereka secara alami dapat dengan mudah menyingkirkan sekelompok orang di depan mereka. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Pada saat itu, satu-satunya pilihan mereka adalah mengambil tindakan. Dalam sekejap, Feng Hao perlahan mengulurkan telapak tangannya. Pada saat berikutnya, cahaya ilahi sembilan warna yang megah muncul seperti nyala api ilahi. Feng Hao melirik orang-orang ini dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini pasti akan mati. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan fakta bahwa mereka adalah orang-orang dari alam abadi. Pembentukan Segera, ekspresi komandan penjaga berubah drastis ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengirim pesan. Perlu diketahui bahwa dua orang di depannya pasti memiliki kultivasi yang melampaui miliknya. Namun, tidak mungkin mereka hanya duduk dan menunggu kematian. Iya. Segera setelah itu, puluhan penjaga meraung serentak. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Segera, mereka menyebar dan mengubah posisi mereka terus-menerus, seolah-olah mereka sedang membentuk formasi yang aneh. Kelompok penjaga ini, termasuk pemimpin penjaga, berjumlah 36 orang. Ketiga puluh enam orang ini masing-masing mempertahankan perasaan misterius di posisinya. Dalam sekejap, formasi telah selesai. Namun, yang membuat Feng Hao merasa aneh adalah aura orang-orang ini tiba-tiba menjadi ganas dan sepertinya telah menyatu menjadi satu. Pembentukan Feng Hao tersenyum ringan. Di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli metode apa yang digunakan, itu tidak dapat dihentikan. Biarkan aku menghancurkan formasi ini, lalu kamu bisa bergerak. Pada saat itu, Feng Hao juga dengan lembut berkata kepada Xian R. Segera setelah itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan sosoknya langsung menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pemimpin penjaga berbaju putih. Untuk menangkap bandit, seseorang harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Meskipun Feng Hao tidak memahami kedalaman formasi susunan ini, dia tahu bahwa susunan ini menggunakan tiga guru ilahi tingkat rendah sebagai intinya. Selama dia mengurus ketiga guru ilahi ini terlebih dahulu, maka formasi susunan ini secara alami akan rusak tanpa dia harus menyerang. Merasakan kemunculan Feng Hao yang tiba-tiba, ekspresi pemimpin penjaga juga berubah. Dengan teriakan lembut, dia menyelangkan tangan di depannya. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang menyelaukan segera meledak, membentuk perisai cahaya di depannya. Ledakan. Suara keras terdengar. Tiba-tiba, cahaya ilahi sembilan warna dengan kejam menghantam perisai cahaya. Segera, seluruh hutan bambu bergetar. Dua kekuatan yang sangat kuat meletus dalam sekejap. Sesosok muncul dari dalam dan menstabilkan dirinya di udara. Tentu saja, itu adalah Feng Hao. Pada saat itu, dia memasang ekspresi bingung di wajahnya. Secara logika, guru ilahi ini seharusnya tidak mampu menahan serangan itu. Namun, secara ajaib, pihak lain berhasil memblokir serangannya, yang membuatnya sedikit bingung. Formasi ini dapat menggunakan kekuatan semua orang untuk melancarkan serangan atau pertahanan. Pada saat ini, Sianer, yang berada di samping, mengetahui triknya dan berkata dengan suara yang dalam, Formasi 36 Biduk Besar. Untuk menghancurkan formasi ini, seseorang harus menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkannya. Setelah dipatahkan, kekuatan akan langsung kembali ke tubuh mereka. 36 Formasi Biduk Langit 2848 Ketika para penjaga melihat formasi 36 Biduk berhasil memblokir salah satu serangan Feng Hao, mereka segera bertukar pandang satu sama lain dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Selama mereka bisa memblokir serangan pihak lain, mereka akan punya peluang. Namun, di mata Feng Hao, orang-orang ini tampaknya menuruti fantasi paling liar. Setelah menarik napas dalam-dalam, Feng Hao mulai mengaktifkan seni membelah langit. Dia terus-menerus menyerang, lagi dan lagi. Setelah empat kali berturut-turut mencoba, dia masih belum berhasil mengaktifkan seni pembelah langit. Setelah empat serangan berturut-turut, dia masih belum mampu menembus pertahanan formasi 36 Biduk. Hal ini menyebabkan penjaga berjubah putih menjadi sangat bersemangat. Selama mereka terus menunda, mereka mungkin punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Haha, jangan buang energimu. Kamu tidak akan bisa menghancurkan formasi ini. Komandan penjaga juga senang dengan dirinya sendiri. Dengan adanya formasi 36 Biduk, kecuali Feng Hao memiliki kekuatan yang sebanding dengan penguasa, mustahil baginya untuk menghancurkannya. Apakah kamu ingin aku bergandengan tangan denganmu? Pada saat ini, Xian R juga mengerutkan alisnya. Formasi 36 Biduk memang memiliki kelebihan. Ia sebenarnya mampu mempertahankan operasinya di bawah serangan Feng Hao. Tidak perlu. Satu serangan saja sudah cukup. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan menolak bantuan Xian R. Segera, dia perlahan menutup matanya dan memasukkan ki-nya ke dalam dantiannya. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam kondisi halus. Dia ingin mengaktifkan sky splitting art. Terkadang, dia hanya ingin mengaktifkannya, tapi dia tidak bisa. Hanya ketika dia berada dalam keadaan di mana dia tidak memiliki keinginan, dia dapat mengaktifkan seni pemisahan langit dengan sempurna. Haha, meskipun kalian berdua sangat kuat. Formasi 36 Biduk yang dibentuk oleh 36 dari kami melampaui imajinasi Anda. Anda tidak dapat melakukan apapun pada kami. Segera, komandan penjaga mulai tertawa liar. Dengan mengandalkan keberadaan formasi tersebut, ia akhirnya tidak takut pada dua orang di depannya, karena mereka tidak punya cara untuk mematahkan formasi tersebut. Mengabaikan suara-suara itu, Feng Hao tenggelam dalam dunianya sendiri. Rasanya seperti bertahun-tahun telah berlalu. Dalam sekejap, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar seperti naga. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju. Mengepalkan tangannya dengan erat, dia menyerang ke depan. Auranya tiba-tiba menjadi ganas. Pukulan ini secara langsung memicu efek kekuatan tempur empat kali lipat teknik pemisahan surga. Haha, kamu masih belum menyerah. Bodoh sekali. Pemimpin penjaga tidak tahu bahwa kekuatan yang muncul dari pukulan Feng Hao pasti sebanding dengan kekuatan makhluk tertinggi. Ledakan. Feng Hao tidak banyak bicara dan langsung meninju. Tanpa kecelakaan apapun, riak energi yang lebih megah menyapu dan menyelimuti seluruh hutan bambu. Dalam sekejap mata, riak energi yang menyebar langsung menghancurkan seluruh hutan bambu ini. Segera, tanpa kecelakaan apapun, kekuatan pertempuran empat kali lipat dari teknik pemisahan surga bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh formasi 36 biduk. Yang paling suara samar terdengar, senyuman di wajah pemimpin penjaga, yang harus menanggung beban serangan paling berat, bahkan menjadi kaku. Sesaat kemudian, darah tiba-tiba mengalir keluar dari sudut mulutnya, sementara matanya berangsur-angsur dipenuhi teror. Ini, bagaimana, bisa? Namun, sebelum dia selesai berbicara, riak energi menakutkan langsung menghancurkan formasi yang telah mereka bentuk. Mereka terikat bersama, baik atau buruk. Yang disebut formasi 36 Celestial Dipper menggunakan kekuatan semua orang untuk bertahan atau menyerang. Namun, jika mereka mengalami serangan destruktif, maka semua orang akan mendapat serangan balik. Segera, ketiga ahli Divine Master menanggung beban terberat dari serangan itu. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Ketika formasi dihancurkan, mereka juga mendapat serangan balasan. Di tempat, mereka langsung terguncang oleh riak energi. Saat ini, Sianir juga mengambil tindakan. Dia seperti dewa kematian berpakaian putih. Kemana pun dia lewat, darah berceceran. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari serangannya. Terlepas dari tiga ahli Divine Master tingkat rendah, sisanya tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya. Pada saat ini, Feng Hao perlahan menghela napas panjang. Dia tidak memperhatikan seniman bela diri di sekitarnya, tetapi langsung berjalan menuju komandan penjaga yang baru saja berbicara. Komandan penjaga segera mendapat serangan balik dari formasi. Seluruh tubuhnya langsung dalam kondisi luka serius. Dia menyaksikan dengan ngeri saat Feng Hao perlahan berjalan ke arahnya. Dia terus-menerus berjuang untuk mundur, seolah-olah hal itu akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Bukannya aku tidak bisa mengampuni nyawamu, tapi kamu terlalu menyebalkan. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Dia awalnya bermaksud membiarkan seseorang tetap hidup dan terus menggali informasi yang ingin dia ketahui. Namun, komandan penjaga telah mencari kematiannya sendiri, jadi dia tidak dapat disalahkan atas hal ini. Tolong, tolong jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Wajah komandan penjaga itu penuh ketakutan. Dari kata-kata Feng Hao, dia sepertinya telah menemukan harapan untuk bertahan hidup. Dia segera memohon belas kasihan. Tidak perlu, jiwamu akan memberitahuku segalanya. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Ia langsung mengulurkan telapak tangannya dan langsung meletakkannya di atas kepala komandan penjaga. Ini adalah teknik pencarian jiwa yang dia pelajari dari Yang Maha Tinggi dari kekacauan primordial. Namun, itu sangat kejam dan dia tidak akan menggunakannya dalam keadaan normal. Namun, kali ini, karena komandan penjaga mencari kematiannya sendiri, dia tidak merasa bersalah. Ah! Setelah teriakan yang membekukan darah, pemimpin penjaga mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Segera setelah itu, tubuhnya perlahan jatuh ke tanah, bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Namun, matanya sangat putus asa, seolah-olah dia tidak memiliki kesadaran sedikitpun. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya. Dari ingatan yang dia peroleh dari jiwa komandan penjaga, dia memilah apa yang perlu dia ketahui. Lalu, dia membuka matanya. Saat ini, Sianer juga baru saja menyelesaikan pembantaian terakhir. Dari 36 orang, tidak ada satupun yang selamat. Ayo pergi. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Aku khawatir fluktuasi energi dari serangan sebelumnya telah menarik perhatian beberapa orang. Feng Hao tidak punya waktu untuk memikirkan dengan cermat informasi yang diperolehnya. Dia segera melirik ke sekeliling dan berkata pada Sianer. Sian, Er menganggupkan kepalanya. Jubahnya berlumuran darah, tapi itu bukan miliknya. Segera, Feng Hao menatapnya dengan kasihan dan dengan lembut berkata, lain kali, serahkan pembunuhan itu padaku. Namun, setelah Feng Hao dan Sian, Er meninggalkan daerah itu, mereka meninggalkan tanah yang dipenuhi mayat. Bahkan tidak ada sedikitpun jejak aura dari orang-orang ini. Semuanya telah terbunuh. Feng Hao tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Segera, dia dan Sian, Er sudah meninggalkan daerah itu. Namun, dia tidak menyangka tidak lama setelah mereka pergi, sekelompok orang berjubah putih lainnya akan turun di area ini. Namun, yang memimpin mereka adalah dua petani berjubah hitam. Jubah hitam mereka memiliki helayan bekas api di atasnya. Seluruh tubuh mereka diselimuti jubah hitam misterius. Penjaga berjubah putih di samping mereka semua menunjukkan ekspresi hormat kepada mereka. Ketika orang-orang ini muncul, mereka melihat tanah dipenuhi mayat. Kedua penjaga berjubah hitam itu tidak bisa menahan alisnya yang berkerut. Situasi seperti ini tidak pernah terjadi di penjaga penahanan ilahi mereka. Sebenarnya ada seseorang yang begitu sombong sehingga dia berani membunuh rakyatnya di pegunungan Grid Desolate. Apakah ada petunjuk? Salah satu petani berjubah hitam bertanya dengan suara yang dalam. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menemukan bahwa korbannya agak aneh. Jika itu adalah serangan tunggal, akan sulit bagi siapapun yang berada di bawah Sovereign Stage untuk mencapai prestasi seperti itu. Namun, jika itu adalah eksistensi Sovereign Stage, mengapa harus bersembunyi setelah memasuki pegunungan Grid Desolate? Melapor kepada Lord Divine Incarcerate Guar, orang-orang ini mengaktifkan 36 formasi timba langit, namun formasi tersebut dihancurkan oleh seseorang. Sebaliknya, mereka mendapat serangan balik dari formasi tersebut, menyebabkan mereka terluka parah. Namun, luka fatal yang mereka alami adalah ulah manusia. Salah satu penjaga berjubah putih menjawab dengan hati-hati. 15. Sepertinya seperti yang dikatakan kedua tetua. Orang itu telah datang. Tiba-tiba, seniman bela diri berjubah hitam lainnya juga perlahan mengangkat kepalanya. Dia mengungkapkan ekspresi dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke mereka. Apa kamu yakin? Kultifator berjubah hitam bernama Fifteen berkata dengan nada tidak peduli. Satu-satunya yang bisa mencapai prestasi seperti itu jelas bukan panggung berdaulat. Aku khawatir Feng Haola yang disebutkan oleh kedua tetua. Amukan binatang iblis kali ini kemungkinan ada hubungannya dengan dia. Penjaga berjubah hitam itu menganalisis dengan samar. Udara dipenuhi dengan dampak dari energi penghancuran yang sangat kuat. Hanya orang itu yang bisa mengendalikan kekuatan murka surga untuk bisa melakukan hal ini. Pasti sangat berat bagi nomor satu. Dia benar-benar mati di tangannya. Kultifator berjubah hitam sepertinya memikirkan sesuatu yang lucu saat dia tertawa. Yi Hao yang dia bicarakan tentu saja adalah Hei Ya, mantan komandan pengawal penahanan ilahi. 16. Meskipun nomor satu sudah mati, dia pada akhirnya adalah kepala penjaga penjara ilahi. Kamu harus memperhatikannya. Jika nomor dua dan nomor tiga mendengar ini, mereka pasti akan memberimu pelajaran. 15. Berbicara dengan dingin. Namun, dia sudah mempercayai kata-kata ini di dalam hatinya. Nomor satu. Hehehe, kalau bukan karena senioritasnya, dia pasti bisa duduk kokoh di posisi nomor satu. 16. Jelas tidak setuju. Namun, dia sepertinya merasa bahwa ini bukanlah tempat yang tepat untuk membicarakan hal semacam itu. Segera, dia membuka mulutnya dan bertanya, apakah ada cara untuk menemukannya. Tidak, mereka melarikan diri terlalu cepat. Tidak mungkin menemukan mereka. 15. Juga menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Setelah mengetahui bahwa memang tidak ada petunjuk berharga, dia pun menggelengkan kepalanya. Dengan lambayan tangannya, tubuhnya berubah menjadi api hitam. Api hitam ini tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan langsung menyapu mayat-mayat di tanah. Ketika api hitam ini mendarat di mayat-mayat itu, mereka segera mulai menyala. Ayo pergi, kita akan kembali ke penahanan ilahi. 15. Berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Kata-katanya tidak mengandung emosi apapun. Di matanya, orang-orang ini hanyalah mayat yang tidak lagi memiliki nilai. Sisanya juga menganggupkan kepala. Kelompok itu sekali lagi menghilang dari tempat ini, tampak seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Namun, hanya ketika api hitam terus membakar banyak mayat di tanah, barulah itu membuktikan bahwa seseorang benar-benar ada di sini. Segera, api hitam ini berlanjut selama sekitar satu jam sebelum perlahan meredup. Ketika api hitam ini benar-benar lenyap, mayat di tanah telah berubah menjadi abu. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan tidak ada lagi jejak keberadaan mereka. Pada saat ini, di dalam penjara ilahi, 15 dan 16 juga telah kembali setelah menerima perintah untuk menyelidiki. Mereka bertemu langsung dengan Yinsun Supreme dan Demonic Moon Supreme. Apakah tamu, apakah kamu yakin itu Feng Hao? Ketika Sovereign Xie Yue mendengar laporan itu, ekspresinya menjadi semakin menyeramkan. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak menyangka Feng Hao benar-benar datang, dan dia tidak datang sendiri. Ya, bawahan ini yakin itu Feng Hao. 15 berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, penguasa Yinsun melirik penguasa Xie Yue dan berpikir keras. Siapa wanita di samping Feng Hao? Untuk bisa mengikuti Feng Hao ke pegunungan Grid Desolate, latar belakangnya tidak harus sederhana. Huff, tidak peduli siapa orangnya, karena mereka datang ke pegunungan Grid Desolate, mereka akan tinggal di sini selamanya. Penguasa Xie Yue mencibir dan bertanya, berapa lama lagi kita perlu memperbaiki pembatasan di luar? Tidak ada masalah dengan pengawal penahanan ilahi. Namun, pembatasan di luar sepertinya telah dirusak oleh serangan binatang iblis. Karena naga iblis kilin berada di luar, mereka tidak dapat memperbaikinya. Selain itu, sebagian besar pasukan mereka terkonsentrasi di pengawal penahanan ilahi. Saya khawatir kita tidak dapat memastikannya. Pada saat ini, penjaga berjubah putih lainnya menjawab, kami hanya dapat memperbaikinya setelah naga iblis kilin meninggalkan batasan kami. Mendengar kata-katanya, penguasa bulan iblis dan penguasa matahari yin bertukar pandang dan tidak dapat menahan alisnya. Itu juga berarti bahwa mereka tidak akan dapat mengetahui keberadaan Feng Hao dalam periode waktu ini, menempatkan mereka pada posisi yang sangat pasif. Mengapa kita tidak mengirimkan sembilan pengawal penahanan ilahi untuk mengejarnya? Soverein Yin Sun menyarankan setelah merenung sejenak. Tidak ada gunanya membiarkan Feng Hao terus berkeliaran dengan bebas. Hanya ada tujuh belas penjaga yang tersisa di penjaga penahanan ilahi. Jika kita memindahkan lebih banyak, aku khawatir kita tidak akan memiliki cukup penjaga. Penguasa Sieyue mengerutkan alisnya. Dia benar-benar ingin Feng Hao mati agar dia bisa mendapatkan kembali dua kekuatan hukum itu. Namun, pengawal penahanan ilahi tidak boleh dibiarkan jatuh. Jangan khawatir, ini tidak akan menjadi masalah besar. Sebagai seorang tetua yang telah menjaga penjaga penahanan ilahi selama ratusan tahun, penguasa matahari Yin tersenyum tipis. Selain itu, kita berdua di pengawal penahanan ilahi saja sudah cukup. Penguasa Sieyue juga merasa perkataan penguasa Yin Sun masuk akal. Karena itu, dia setuju dan meminta sembilan pengawal penahanan ilahi untuk mencari Feng Hao. Sembilan dari kalian akan dibagi menjadi tiga kelompok yang terdiri dari tiga orang. Mulailah pencarian. Jangan memprovokasi binatang iblis manapun, atau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika naga iblis Kilin khawatir. Penguasa Yin Sun berkata kepada 15 dan 16, tidak perlu mengirimkan beberapa orang pertama. Mulai dari yang ke-9, beberapa dari kalian bisa keluar. 15 dan 16 bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Segera setelah itu, mereka berbalik dan memasuki penjaga penahanan ilahi. Sesaat kemudian, sembilan petani yang mengenakan jubah api hitam muncul. Mereka keluar dari pengawal penahanan ilahi dan muncul di hadapan penguasa Sieyue dan 16. Kali ini, misimu adalah membunuh Feng Hao dan mengambil kembali warisan kedua hukum tersebut. Sedangkan untuk binatang iblis, ingat, jangan memprovokasi naga iblis Kilin. Yin Sun Supreme mengingatkan mereka sekali lagi. Perlu diketahui bahwa para penjaga penahanan ilahi menganggap diri mereka terlalu tinggi. Dia takut mereka akan menimbulkan masalah. Jika mereka membuat naga iblis Kilin khawatir, nasib mereka akan menjadi sangat berbahaya. Naga iblis Kilin adalah binatang iblis menakutkan yang bisa dikatakan sebagai penguasa pegunungan Great Desolate. Tidak ada yang berani memprovokasi. Bahkan mereka tidak bisa melawan naga iblis Kilin. Sembilan penjaga penahanan ilahi bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Segera setelah itu, mereka dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari tiga orang dan menuju dunia luar. Melihat sosok mereka yang akan berangkat, Soverein Sieyue mengerutkan alisnya saat sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Dia telah bertemu Feng Hao sebelumnya dan tahu bahwa Feng Hao memiliki banyak trik di balik bajunya. Terlebih lagi, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jika penjaga penahanan ilahi menderita kerugian di tangan Feng Hao, itu akan menjadi kerugian besar. Sedangkan bagi para dewa, itu adalah kerugian besar. Para penjaga dari pengawal penahanan ilahi bisa dikatakan adalah satu dari sepuluh ribu monster. Meskipun mereka tidak terpilih, sumber daya yang mereka peroleh tidak kalah dengan Spring dan yang lainnya. Saat itu, untuk menemukan Feng Hao, yang abadi tidak ragu-ragu untuk meyakinkan mayoritas tetua di penjara abadi untuk secara paksa mengambil hukum orang terpilih dan orang suci, menempatkan mereka pada komandan penjaga penahanan ilahi untuk ditangani. Feng Hao Chun Xuan sudah menjadi cacat setelah menanggung banyak bahaya. Meskipun posisi ayahnya tidak lemah, tidak dapat dihindari baginya untuk mengambil kembali hukum tersebut. Namun, ada sedikit masalah dengan Spring. Pada akhirnya, dewa berhasil meyakinkan banyak tetua untuk melepaskan Spring dari posisi saintesnya dan mengambil kembali hukum waktu. Namun, semua ini karena bakat Feng Hao yang luar biasa. Dia sebenarnya telah membunuh Hei Ya dan dua hukum jatuh ke tangannya. Karena masalah ini, penguasa Xie Yue, yang awalnya tinggi dan perkasa, juga ditugaskan ke penjara ilahi terkutuk ini oleh para tetua. Kecuali dia bisa mendapatkan kembali kedua hukum itu, dia harus tinggal di penjara ilahi ini selama sisa hidupnya. Huh, Feng Hao, kali ini, kamu tidak akan bisa kembali. 2850 Pada saat ini, di dalam pegunungan Grid Desolate, Feng Hao dan Xian R sedang mencari penjara dewa. Harus dikatakan bahwa yang abadi menempati banyak tanah. Sepanjang perjalanan, kecepatan mereka tidak berkurang sama sekali, namun mereka tidak menemukan penjara dewa. Selain itu, di sepanjang jalan, Feng Hao dan Xian R juga menemukan jejak-jejak binatang iblis yang muncul secara bertahap. Hal ini menyebabkan mereka berdua menjadi lebih berhati-hati. Menghadapi binatang iblis yang begitu kuat, hati mereka sangat ketakutan. Ada aura binatang iblis di depan, hati-hati. Tiba-tiba, Feng Hao membuka mulutnya dan berkata, wajahnya sangat serius. Ini adalah berapa kali dia bertemu dengan binatang iblis di sepanjang jalan. Baginya, dia hanya bisa memilih mundur. Dia tidak bisa melawan mereka sama sekali. Begitu dia menimbulkan gelombang yang mengejutkan, dia takut. Tidak hanya akan menarik binatang iblis, itu juga akan membuat khawatir orang-orang abadi. Xian R menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, keduanya menemukan tempat untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh perlahan terdengar. Tiga hingga lima binatang iblis terbentuk menjadi satu kelompok dan dengan anggun berlari melewati mata Feng Hao. Untungnya, binatang iblis ini tidak merasakan aura Feng Hao dan Xian R. Sekarang rumput sembilan kehidupan telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh Feng Hao, tidak perlu takut. Kecuali mereka bertemu dengan binatang iblis kuat terakhir yang muncul, yang dapat mendeteksi aura mereka, binatang iblis lainnya tidak akan dapat menemukan mereka. Ya ampun, aku khawatir yang abadi sedang dalam kekacauan saat ini. Setelah Feng Hao mengirim kelompok binatang mengerikan yang perlahan-lahan pergi, pikirnya dalam hati. Namun, diam-diam dia juga senang. Jelas, kelompok monster mengerikan telah menghancurkan formasi roh tanpa kendali apapun, menyebabkan Xian-Sian mengalami kesulitan bahkan untuk mengambil langkah maju. Mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan keberadaannya. Namun, pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada Xian-R bahwa dia tidak boleh bertindak gegabuh karena dia telah merasakan kemunculan kehadiran lain. Sesaat kemudian, suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba terdengar. Tiga sosok berjubah hitam langsung muncul di tempat ini. Feng Hao dan Xian-R bertukar pandang saat ekspresi serius muncul di wajah mereka. Siapa orang-orang ini? Dilihat dari pakaian mereka, mereka sepertinya bukan dewa. Namun, siapa lagi yang ada di tempat ini selain dewa? Mungkinkah seseorang dari vaksi lain telah menyelinap masuk? Itu bahkan lebih mustahil lagi. Kecuali orang-orang dengan kekuatan itu sudah gila, mereka pasti tidak akan dengan mudah memprovokasi raksasa seperti dewa. Nomor sembilan, apakah kamu menemukan sesuatu? Salah satu dari mereka mengamati sekeliling dan berkata dengan suara rendah. Auranya sangat agung. Jelas sekali, dia adalah seorang ahli. Dua lainnya saling bertukar pandang, sebelum masing-masing mengeluarkan benda seperti kompas. Ada jarum merah yang terus-menerus melompatinya. Terlebih lagi, semuanya bergerak ke arah yang berbeda, seolah sedang mencari sesuatu. Setelah kompas di tangan salah satu pembudidaya berjubah hitam melompat beberapa kali, kompas itu berhenti di salah satu arah. Jika Feng Hao memperhatikan arah jarum kompas, dia pasti akan terkejut saat mengetahui bahwa arah jarum itu adalah tempat mereka berdua bersembunyi. Tidak, binatang iblis baru saja lewat di sini. Gelombang energinya sangat kacau, tidak ada petunjuk berharga sama sekali. Kultifator yang dipanggil nomor sembilan berbalik, punggungnya menghadap kelompok Feng Hao saat dia menatap teman-temannya. Baiklah, ayo lanjutkan pencarian. Dua temannya yang lain secara alami tahu apa yang ingin disampaikan oleh nomor sembilan. Segera, mereka saling bertukar pandang dan mengangguk. Ketiga sosok itu tiba-tiba menembus udara dan meninggalkan tempat ini sekali lagi. Tempat ini perlahan-lahan kembali tenang. Namun, Feng Hao dan Xian, er saling bertukar pandang. Mereka tidak berencana untuk segera tampil. Sebaliknya, mereka menunggu lebih lama. Setelah sekitar sepuluh menit, Feng Hao juga mengangguk dan dengan gesit keluar dari tempat persembunyiannya. Xian er mengikuti dari belakang. Sepertinya ketiga orang itu ada di sini untuk mencari kita. Xian, er juga sedikit mengerutkan alisnya. Tindakan ketiganya sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa mereka sedang mencari sesuatu. Inilah yang membuat hati mereka curiga. Aku tidak yakin, tapi melihat penampilan mereka. Aku khawatir mereka tidak datang dengan niat baik. Feng Hao juga menggelengkan kepalanya. Kemunculan ketiga pria misterius berjubah hitam ini tidak diragukan lagi menambah lapisan misteri tambahan di pegunungan Grid Desolate. Terutama identitas mereka. Mereka berasal dari vaksi mana? Lupakan saja. Jangan pedulikan mereka. Pertama, kita perlu menemukan penjara dewa. Jika kita menunggu sampai binatang iblis menyerang, aku khawatir akan lebih sulit bagi kita untuk melakukan apapun, Xian er berkata dengan lemah. Hingga saat ini, mereka masih belum menemukan penjara dewa. Sebelumnya, Feng Hao juga memberitahunya bahwa tempat ini bukanlah markas klan abadi. Namun, dia tidak tahu mengapa anehnya dia merasa akrab dengan pegunungan Grid Desolate. Dia bahkan bisa mengenali setiap binatang iblis di sini. Ini juga membenarkan kecurigaan Feng Hao. Xian, er terkait erat dengan Evil Immortal Supreme di masa lalu. Karena kamu ingin menemukan penjara dewa, kenapa kami tidak membawamu ke sana? Namun, pada saat ini, suara serak tiba-tiba memecah kesunyian tempat ini, menyebabkan Feng Hao dan Xian, er tiba-tiba mengangkat kepala. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi serius saat mereka mulai mengamati sekeliling. Sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di dekat mereka. Dalam sekejap mata, tiga sosok hitam turun dari langit. Anehnya, mereka adalah tiga orang yang muncul sebelumnya. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu mengira kamu telah menyembunyikan diri dengan cukup baik, namun kompas surveiku telah lama menangkap riak energimu. Ekspresi Feng Hao sedikit tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa mereka pada akhirnya akan tetap ditemukan oleh pihak lain. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kompas survei menemukan mereka, sepertinya sudah dipastikan bahwa ketiga orang ini tidak datang dengan niat baik. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Salah satu dari delapan belas penjaga penjara ilahi, penjaga ke sembilan. Salah satu dari mereka tersenyum tipis dan memandang Feng Hao dengan senyum lucu. Kamu pasti Feng Hao, ikutlah dengan kami dengan patuh. Delapan belas penjaga penjara ilahi. Terima kasih telah menonton!